Kami mempersembahkan Renungan Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Brand. Yesaya pasal yang ke-26, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya. Direndahkannya sampai ke tanah, dan dicampakannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah, akan menginjak-injaknya. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Yesaya Pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Renungan hari ini berjudul Yakin Sepenuhnya Dalam Allah ditulis oleh Karen Pimpau. Para peneliti di Fujian, Tiongkok bermaksud menolong para pasien unit perawatan intensif agar dapat tidur lebih nyenyak. Maka mereka mulai mengukur pengaruh alat bantu tidur pada subjek penelitian di dalam ruangan yang disimulasikan mirip dengan ruang ICU. Lengkap dengan pencahayaan terang setara rumah sakit dan rekaman bunyi mesin-mesin serta suara perawat bercakap-cakap. Penelitian mereka menunjukkan bahwa perlengkapan, seperti masker tidur dan penutup telinga, meningkatkan kualitas istirahat para subjek penelitian. Namun mereka mengakui bahwa pasien yang benar-benar sakit di ruang ICU, yang sesungguhnya tidur nyenyak masih sulit untuk dialami. Ketika kesukaran melanda dunia ini, bagaimana kita dapat menemukan ketenangan? Alkitab dengan jelas menyatakan ada damai sejahtera bagi mereka yang percaya kepada Allah bagaimanapun keadaan yang mereka hadapi. Nabi Yesaya menulis tentang masa yang akan datang, ketika bangsa Israel kuno akan dipulihkan setelah melewati kesulitan. Mereka akan hidup aman dalam kota mereka, karena tahu bahwa Allah yang membuatnya aman. Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang pertama. Mereka akan percaya bahwa dia terus berkarya di sekitar mereka untuk mendatangkan kebaikan. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, membangkitkan mereka yang tertindas, dan menghadirkan keadilan. Mereka akan tahu bahwa Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Dan mereka dapat mempercayainya selama-lamanya. Yesaya menulis yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Allah dapat memberikan damai sejahtera dan ketenangan bagi kita saat ini juga. Kita dapat meyakini sepenuhnya kasih dan kuasanya, terlepas dari apapun yang terjadi di sekitar kita. Sahabat Tadibi apa yang mengancam untuk membuat Anda kewalahan hari ini? Lalu bagaimana cara Anda untuk mengingatkan diri sendiri tentang kuasa dan kasih Allah? Mari kita berdoa. Bapak terkasih aku percaya kepadamu dan memilih untuk meyakini sepenuhnya kasihmu hari ini. Amin. Terima kasih.